Informasi berikutnya, pemirsa sebanyak tujuh orang tewas dan lima orang lainnya terluka akibat kecelakaan di ruas jalur selatan Pasuruan, Malang, Jawa Timur. Dugaan sementara insiden terjadi karena mobil yang mengangkut alat berat mengalami remblong sehingga menabrak lima kendaraan lain dari arah berlawanan. Sejumlah kendaraan ini rinsek akibat ditabrak oleh satu unit mobil yang membawa alat berat di ruas Jalan Raya Malang, Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, lima orang tewas di tempat dan dua orang meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kecelakaan bermula saat mobil yang membawa alat berat mengalami remblong dan hilang kendali sehingga mobil masuk ke jalur lain dan menabrak tiga kendaraan lainnya. Jadi kemungkinan besar dugaan kami adalah mengantuk. Sekarang sopir masih kita interogasi di Mako Polres. Kemudian posisi kendaraan trailer yang koleng itu, dia melompati median jalan dan masuk ke jalur yang menuju ke arah Malang. Berlawanan masing-masing? Kenapa? Berlawanan. Berlawanan arah. Jadi lajur berlawanan arah itu digunakan oleh kendaraan trailer. Pemerintah trailer posisinya menghantam Gapura Desa, di situ posisi alat beratnya lepas menimpa dua unit kendaraan. Selain menewaskan tujuh orang, kecelakaan ini juga melukai lima orang lainnya. Sementara itu korban yang tewas dan luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dan diautopsi. Dari Pasulan Jawa Timur, Legowo RTV.